Intro Shalom Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita tetap mengalami damai dan suka cita daripada Tuhan Karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita Sepanjang hari ini dia memberkati kita memberikan kesehatan dan kekuatan Dan kita ada sebagaimana ada Tentu semula karena kemurahan Tuhan Malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan Sebagian dari firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-13 Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 Beginilah bunyi firman Tuhan Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal Telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba Yaitu Yesus Tuhan kita Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik Untuk melakukan kehendaknya Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya Oleh Yesus Kristus bagi dialah kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Amin yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di dalam kehidupan ini tentu kita memiliki banyak tanggung jawab Tanggung jawab untuk mencari nafkah Misalnya bagi seorang ayah Tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga Misalnya bagi seorang ibu Dan tanggung jawab untuk belajar bagi seorang anak Nah lalu bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab itu dengan baik Tergantung bagaimana kita Menghayati, mengelola Dan menjalankan tanggung jawab itu Dalam kehidupan kita Amin yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Surat Ibrani ini Ditujukan untuk mengingatkan kita Bahwa Tuhan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab Dengan sudah terlebih dahulu Ia memperlengkapi kita dengan segala yang baik Untuk melakukan gendaknya Sesuai dengan maksud penciptaan mula-mula Dengan mengajarkan kepada kita Apa yang berkenan kepadanya Artinya Saat ini kita sudah diperlengkapi dengan segala kebajikan Allah Supaya kita mampu menjalankan Kehendak dan tanggung jawab dalam kehidupan ini Kalau kita perhatikan Dalam pasal 21 bagian terakhir Firman Tuhan ini Memfokuskan mengusatkan pikiran kita Kepada pemahaman hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Dan inilah tanggung jawab yang sedang Allah Berikan bagi kita masa kini Yaitu bertanggung jawab untuk hidup Kemuliaan bagi nama Tuhan Memang inilah tujuan Allah bagi kita Dan ini dapat kita perhatikan Sejak awal Allah menciptakan Langit dan bumi Dalam kejadian pasal yang pertama Ayat yang keempat Ayat yang ke sepuluh Ayat yang ke-21 Ayat ke-25 Disitu dikatakan setelah Allah Menjadikan Menciptakan segala sesuatu Dan dia melihat itu baik Sungguh sangat aman Ada kepuasan dari Hasil karya ciptaan Allah Dan kaitannya Mari kita perhatikan Di dalam Roma pasal 11 Ayat 36 Disitu dikatakan Sebab segala sesuatu Dari dia Oleh dia untuk dia Artinya memang semuanya itu Allah karyakan Ayat yang ciptakan Untuk kemuliaan bagi nama Allah Dan dalam Yiremia Pasal yang ke-43 Ayat 2 Ditujukan kepada umat Israel Umat kepunyaan Allah Umat yang Allah kasihi Dikatakan dalam firman Tuhan ini Bahwa Allah membentuk umatnya Bahwa Allah menciptakan umatnya Tujuannya hanya untuk Kemuliaan Memuliakan Nama Tuhan Dan di dalam 1 Orintus Pasal 10 Ayat 31 Dikatakan disitu Sekecil apapun yang kamu lakukan Apapun yang kamu perbuat Perbuatlah untuk Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Nyatalah sekarang bahwa Memang segala sesuatu Dijadikan Ditentukan Diciptakan oleh Allah Itu untuk Kemuliaan bagi nama Tuhan Maka apa yang harus kita lakukan Sudahkah kita memang hidup Hidup untuk Memuliakan Tuhan Supaya kita mampu hidup Memuliakan nama Tuhan Sesuai dengan tanggung jawab Yang telah Tuhan berikan bagi kita Maka Selama kita hidup Kita memang benar-benar Harus hidup taat kepada Tuhan Kita harus tunduk kepada Tuhan Dan kita harus hormat kepada Tuhan Dan kita harus setia Mengikuti jalan Tuhan Inilah tanggung jawab Yang harus kita kerjakan Sehingga hidup kita Benar-benar hidup Untuk berjalan dengan Tuhan Makinannya yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sekali lagi Mau hari ini Mari kita lakukan bersama Sudah sejauh mana Kita mempertanggung jawabkan Hidup ini di rata Tuhan Ingatlah Bahwa Allah Ingin Kita Umat ciptaannya Hidup untuk Memuliakan dia Karena untuk itulah Allah Menjadikan kita Maka ketika kita hidup Taat Tunduk Hormat Dan menghasili Allah Dalam kehidupan ini Kita akan menemukan Kebahagiaan diri jalan-jalan Karena Tuhan Akan memberkati Orang yang dihidup Memuliakan Namanya Amin Biarlah firman Tuhan ini Menjadi bersama bagi kita Tuhan Yesus Memberkati Shalom Sudah Jadi Berkah